Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Ini adalah sebuah pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal, melayang di udara, mendarat di permukaan apapun, melaju di altitude tinggi, dan memanfaatkan efek tanah. Pesawat ini dikenal dengan nama VVA-14, atau Vertikal Nov Zletayus Chaya Amphibia 14. Namun, kisah mesin luar biasa ini dan penemunya masih diselimuti misteri. Pada tahun 1960-an, insinyur Soviet bernama Robert Bartini terkenal sebagai pemikir yang sangat visioner. Dalam hal transportasi, ia yakin bahwa manusia belum menemukan solusi terbaik. Setelah mempelajari kecepatan, efisiensi, dan kapasitas angkut dari hampir semua bentuk transportasi yang ada, dia menyimpulkan bahwa bentuk transportasi yang paling serba guna dan efisien adalah jenis pesawat yang belum pernah dibangun sebelumnya. Sebuah mesin yang bisa meluncur di atas air dengan menggunakan bantalan udara memanfaatkan fenomena yang disebut efek tanah. Efek tanah terjadi ketika pesawat terbang sangat dekat dengan permukaan. Udara yang biasanya mengalir ke bawah dan di sekitar sayap malah terkompresi, menciptakan kantong dengan tekanan udara yang jauh lebih tinggi. Hal ini menghasilkan hambatan yang lebih sedikit, daya angkat yang lebih besar, dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Artinya, tidak seperti pesawat konvensional yang harus dibuat seringan mungkin. Mesin efek tanah dapat memanfaatkan ukuran dan masa mereka untuk keuntungan dengan menggunakan masa mereka untuk mengompres udara di bawahnya. Bartini berteori bahwa efisiensi efek tanah dapat memungkinkan pengembangan pesawat dengan kemampuan luar biasa. Pada tahun 1962, Bartini menguraikan konsep yang akan menggabungkan kecepatan pesawat dengan kemampuan serbaguna helikopter, menggunakan lift jets, untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pada tahun 1960-an, pesawat Vertical Take-Off and Landing atau VTOLS mulai menjadi kenyataan. Namun, pesawat-pesawat ini sangat tidak praktis. Lift jets yang diperlukan untuk lepas landas vertikal membakar banyak bahan bakar dan menambah bobot yang signifikan sehingga membatasi jangkauan dan kinerja pesawat secara drastis. Namun, desain Bartini akan memanfaatkan efisiensi terbang dalam efek tanah untuk mengimbangi ketidak efisienan lepas landas dan pendaratan vertikal. Hasilnya akan menjadi mesin yang benar-benar bisa pergi kemana saja tanpa kompromi. Bartini akan menguji idenya menggunakan model skala dan prototipe. Namun, untuk membangun mesin luar biasa ini, dia akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Untungnya bagi Bartini, sebuah peluang segera muncul. Pada tahun 1961, ancaman baru muncul di lepas pantai Uni Soviet yang tidak memiliki jawaban. Generasi terbaru kapal selam Amerika dipersenjatai dengan rudal nuklir dan bisa tetap tenggelam selama berminggu-minggu. Ini berarti Amerika dapat menyimpan senjata nuklir mereka tersembunyi tepat di depan pintu Uni Soviet. Dengan lebih dari 70 ribu kilometer garis pantai yang harus dijaga, menemukan kapal selam ini menggunakan angkatan laut konvensional akan hampir mustahil. Menghadapi kerugian strategis yang besar, kepemimpinan Soviet melihat potensi solusi dalam konsep Bartini. Bartini mengusulkan untuk memodifikasi desainnya menjadi pemburu kapal selam yang luar biasa. Dengan badan pesawat mirip katamaran, pesawat ini akan dioptimalkan untuk terbang dalam efek tanah, memberikan daya tahan untuk misi yang panjang. Pesawat ini juga akan dilengkapi dengan sayap sehingga bisa terbang seperti pesawat konvensional. Bartini juga akan melengkapi pesawat ini dengan roda pendaratan dan sistem ponton tiup yang unik, memberikan kemampuan amfibi sejati. Lift jets akan memungkinkan lepas landas dan pendaratan vertikal dari berbagai permukaan, memberi pesawat kemampuan untuk beroperasi dari daerah yang paling keras dan terpencil di Uni Soviet. Dilengkapi dengan senjata anti kapal selam, mesin Bartini ini bisa secara efektif melawan ancaman Amerika. Terpukau dengan konsep tersebut, kepemimpinan Soviet menyetujui pengembangannya dan menetapkannya sebagai VVM-14. Desain ini begitu tidak konvensional, sehingga tampak lebih mirip pesawat luar angkasa daripada pesawat terbang. Dua turbojet bypass akan memungkinkan VVM-14 mencapai kecepatan hingga 760 km per jam dan terbang hingga ketinggian 10.000 meter jika diperlukan. Dua belas lift jets akan dipasang di dalam badan pesawat, masing-masing menghasilkan hampir 4.500 kg dorongan. Bantalan udara akan memungkinkan operasi amfibi, sehingga VVM-14 bisa mendarat langsung di atas air, serta di permukaan lain yang tidak dapat diakses oleh pesawat lain seperti pasir, salju, atau rawa. Untuk melacak kapal selam musuh, kru yang terdiri dari tiga orang akan dibantu oleh sistem navigasi penerbangan elektronik dan sistem pencarian serta pengincaran. Mereka akan menggunakan detektor anomali magnetik, dipsonar, dan sonoboy. Dengan kemampuan membawa lebih dari 2 ton persenjataan, termasuk torpedo laut, ranjau, dan depth charge, VVM-14 akan menjadi mesin yang tangguh. Pengembangannya dilakukan dengan tingkat kerahasihan tertinggi, dengan prototipe awal dicat dalam skema chat Aeroflot dan diberi nomor registrasi sipil. Bagi kepemimpinan Soviet, ini adalah jawaban atas masalah strategis yang mendesak. Bagi Bartini, ini akan menjadi dasar untuk desain yang lebih ambisius lagi. Desain inovatif ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan. Dan baru pada bulan September 1972, prototipe pertama siap untuk uji terbang. Pengembangan VVM-14 akan dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, sebuah prototipe akan dibangun tanpa lift jets sehingga pengembangan dapat difokuskan pada kemampuan aerodinamis pesawat dan rekayasa bantalan udara. Prototipe kedua kemudian akan dibangun dengan lift jets dengan pengembangan terpusat pada sistem fly-by-wire dan otomatisasi yang diperlukan untuk lepas landas dan pendaratan vertikal. Setelah itu, versi akhir yang hampir diproduksi akan digunakan untuk mengembangkan sistem perang anti kapal selam. Ini adalah rencana yang logis. Dan meskipun program ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, pengujian awal menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. PVA14 dapat berada dalam efek tanah pada ketinggian penuh 8 meter dari permukaan. Dan bagi Bartini, ini membuktikan teori-teori awalnya tentang potensi revolusioner efek tanah. Sepanjang tahun 1960-an, dia merancang desain untuk transportasi sipil dan militer yang sangat besar yang dapat memanfaatkan efek tanah pada ketinggian yang lebih tinggi. Mesin-mesin ini dapat melintasi lautan dengan kecepatan seperti pesawat sambil membawa muatan seperti kapal. Bartini begitu yakin dengan konsep ini. Pada tahun 1970, ia bahkan mendekati angkatan laut Soviet dengan proposal untuk mengembangkan kapal induk terbang seberat 5.000 ton. mesin efek tanah yang sangat besar ini akan membawa hingga 25 pesawat tempur dengan kecepatan hingga 600 km per jam. Sepertinya tidak ada batasan bagi imajinasi Bartini. Namun, sebelum ide-ide besar lainnya dapat diwujudkan, VVA-4 Belas harus membuktikan dirinya terlebih dahulu. bahkan sebelum prototipe pertama terbang, Bartini sudah merasakan bahwa segalanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Komponen paling krusial dari keseluruhan konsep ini adalah lift jets vertikal. Dan pengembangannya telah diberikan kepada vendor mesin yang lebih kecil dan kurang berpengalaman yang sudah kewalahan dengan proyek lain. Dengan bobot 57 ton, VVA-4 Belas akan menjadi pesawat Vietol terbesar di dunia. Lift jetsnya harus menghasilkan lebih banyak dorongan daripada lift jets yang pernah dibangun Uni Soviet. Bartini meragukan apakah pembuat mesin tersebut bisa memenuhi harapan. Bantelan udara VVA-14 juga terbukti sangat sulit di rekayasa. Dirancang untuk dipompa dan dikempiskan dalam kondisi paling keras. Ponton-ponton ini menggunakan udara bertekanan tinggi dari mesin jelajah pesawat untuk mengisi 12 kompartemen yang disegel secara individual. namun ponton-ponton ini terbukti sangat tidak dapat diandalkan. Akhirnya mereka digantikan dengan pelampung logam agar pengujian di area lain bisa terus berlanjut. Namun pada kenyataannya pada tahun 1974 masalah teknis dengan ponton Tiup sebenarnya adalah kekhawatiran paling kecil Bartini. Semakin jelas bahwa lift jets yang dia butuhkan tidak akan pernah tiba. Tanpa mereka pendaratan vertikal di pasir salju atau air akan menjadi mustahil membuat ponton Tiup tidak berguna. Menyadari bahwa seluruh konsepnya terganggu Bartini berusaha untuk memodifikasi desainnya. Agar pesawat dapat lepas landas dari air seperti pesawat amfibi konvensional Bartini mengusulkan untuk memperpanjang badan pesawat dan menambahkan satu set mesin tambahan di bagian depan. Idenya adalah menggunakan mesin depan untuk menciptakan bantalan udara di bawah pesawat. Namun modifikasi ini tidak pernah berhasil dan Bartini tidak sempat melihatnya diuji. Pada Desember 1974 Bartini meninggal dunia pada usia 77 tahun. Tak lama setelah itu program VVA-14 dibatalkan dan kepemimpinan Soviet malah memerintahkan pengembangan pesawat anti kapal selam yang lebih konvensional. Namun jika pengembangan VVA-14 berhasil mungkin ini akan mengubah arah desain pesawat Soviet. Bartini memiliki visi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan keyakinannya pada potensi revolusioner efek tanah Bartini yakin bahwa kapal induk terbang seberat 5.000 ton akan mungkin diwujudkan. Sebuah mesin yang bisa melaju di atas permukaan laut dan mencapai bagian manapun di dunia hanya dalam hitungan jam memberikan Uni Soviet keunggulan taktis yang luar biasa. Saat ini satu-satunya prototipe VVA-14 yang tersisa berada di Museum Penerbangan Monino di Rusia. Prototipe ini kini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang menarik bagi para penggemar aviasi dan teknologi militer memberikan gambaran tentang inovasi dan eksperimen dalam desain pesawat selama era Perang Dingin. Inilah akhirnya episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis mendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Neson. Terima kasih telah menonton!